Intro Banjir terjadi kembali melanda di sejumlah pemungkiman penduduk di 23 desa dalam 7 kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Tenggara pada Jumat 11 Oktober 2024. Sedikitnya banjir merendam ratusan rumah warga dan dua bangunan sekolah, serta 10 hektare lahan perkebunan masyarakat tergenang air bercampur lumpur. Peristiwa banjir terjadi setelah hujan deras sejak beberapa hari terakhir, mengakibatkan tanggul sungai di kawasan tersebut jebol tak sanggup menampung debit air. Banjir meluas ke pemungkiman dan merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air sekitar 20-45 cm. Dalam dua hari kemarin, sebanyak empat kecamatan terendam banjir. Walaupun air sempat surut, namun pagi Jumat air kembali naik dan meluas hingga merendam tujuh kecamatan di Aceh Tenggara. Komandan Korem dan Rem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Imran mengatakan, banjir terjadi di picu hujan dengan intensitas lebat dalam sepekan terakhir, mengguyur di wilayah Aceh Tenggara. Terjadinya peristiwa bencana alam tersebut, personel babisa TNI Kodim 0108 Aceh Tenggara, jajaran Korem 011 Lilawangsa ditugaskan membantu warga terdampak banjir. TNI juga diminta melaksanakan patroli dan siaga banjir bersama masyarakat sekitar. Menurut Dan Rem, mengingat pesan ini, musim pasca roba. Di picu, cuaca ekstrim terjadi angin disertai hujan lebat melanda di wilayah provinsi Aceh. Dalam sepekan, bencana alam banjir dan tanah longsor melanda di sejumlah daerah dalam wilayah Korem 011 Lilawangsa, yakni Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Aceh Tenggara. Dan Rem berharap para projurit TNI yang ada di satuan jajarannya bisa memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat dalam kondisi darurat. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.